Islam tidak pernah mengharamkan yang dinamakan dengan cinta Bahkan Islam memberikan ruang untuk cinta Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan arrohman arrohim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Islam tidak pernah menafikan cinta Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua Dalam Al-Quran, Allah sampaikan Allah menyampaikan bahwa kita memang dihiaskan Kita memang diberikan sebuah perhiasan Yaitu adalah tertariknya diri kita Dengan wanita, dengan anak-anak Dengan emas, dengan perak Lalu dengan sebagainya Yang dinamakan dengan matahun hayat di dunia Jadi dinamakan dengan perhiasan-perhiasan dunia Allah tidak pernah mengharamkan cinta Tapi Allah mengaturnya secara khas Dengan baik Sehingga kita dapat menyalurkannya dengan baik pula